Alhamdulillah 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 maka tentu dipermasalahkan, termasuk juga sekelompok umum muda ini. Setelah mereka berdakwah kesana kemari, ternyata tidak membuahkan hasil. Masyarakat sudah ideologinya sudah betul-betul dibutakan oleh penguasanya waktu itu, sehingga tidak bisa lagi melihat tawhid, yang mereka lihat adalah syirik. Dan ketika mereka melihat bahwa para pemuda yang membawa tawhid, mereka menganggap para pemuda ini orang yang sesat. Jadi memandang orang yang berbeda adalah orang yang sesat. Sehingga akhirnya mereka diburu, mereka dikejar-kejar, juga ada dalam ancaman pembunuhan, penangkapan, sehingga akhirnya mereka bersembunyi dalam gua, bersembunyi dalam gua tersebut. Dan ternyata Allah SWT memang setelah para pemuda yang dimasuk ke dalam gua, kemudian dijadikanlah tertidur oleh Allah SWT selama 300 tahun. Ini diantara apa namanya, kenapa disebut dengan istilah menakjubkan. Ayat 10 Allah SWT mulai kisah, mulai menceritakan perjalanan kisah ini, diawali ketika al-fityah. Ya, fityah ini, bahasa Arab, kalau bahasa kita adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Mereka adalah para pemuda dalam kondisi usia, apa namanya, sedang matang-matangnya, kekuat, sedang kuat-kuatnya, dan sedang punya idealisme. Ya, punya idealisme yang kuat, para pemuda ini. Maka, ini akhirnya menjadi isyarat. Dan banyak dalam Al-Quran disebutkan pemuda, pemuda, pemuda. Ya, maka ternyata memang yang akan membawa pengaruh, perubahan di, apa namanya, di setiap generasi, itu adalah pemuda. Ya, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Kemudian nanti ada Abu Bakar As-Seddiq, usia 37 tahun waktu itu. Ya, dan kemudian usia Umar, sekitar 30 tahun ketika itu. Dan sahabat-sahabat yang lain, yang rata-rata mereka adalah pemuda. Dan pemuda inilah yang nanti akan mendatangkan perubahan-perubahan. Ya, nah, ini, asalul kahfi, ini juga adalah sekelompok pemuda. Ya, mereka sedang kuat-kuatnya, fisik sedang sempurna, kemudian idealisme sedang, apa namanya, sedang sekuat. Ketika para pemuda itu, mereka berlindung kepada sebuah goa, bersembunyi di sebuah goa. Ya, di sini tidak disebutkan oleh Allah SWT, di daerah manakah itu, kemudian goanya seperti apa, dan seterusnya, tidak disebutkan. Ya, berarti sekali lagi ini tidak penting bagi Allah untuk menceritakan. Tapi, akhirnya, sejarah, ya, tetap membawa jejak. Sehingga akhirnya bisa dilacak, posisi goa yang dimaksud. Dan sekarang masih ada situsnya, ya, di, kalau tidak salah, di Yordania, kalau tidak salah. Ya, masih ada situsnya, di mana, di sana, di, apa namanya, masih dipelihara, yaitu goa yang menjadi tempat bersembunyi para pemuda itu. Yaitu ketika para pemuda ini, mereka bersembunyi, berlindung di dalam sebuah goa. Kenapa? Karena mereka lari dari kaum mereka, ya, karena mengkhawatirkan, satu, mereka mengkhawatirkan nasib agama mereka. Ya, jika mereka tetap bergaul di masyarakat, ketika masyarakat ini sudah tidak bisa didakwai, sudah tidak bisa dirubah, ya, bahkan kekuasaan demikian kuat mencengkram dengan ajaran syuriknya. Dan, kalaupun dipaksakan tetap berada di tengah-tengah masyarakat, maka agama sangat dikhawatirkan. Padahal, Allah SWT menurunkan Islam mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, itu membawa lima masalah pokok, ya, lima masalah pokok, itu yang disebut oleh para ulama dengan makau sidus syariah. Itu ada lima, yang pertama adalah menjaga din, hifduddin, menjaga agama. Jadi, kedatangan Islam mulai zaman Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad SAW, itu tujuan pokoknya adalah menjaga agama, menjaga agama masing-masing orang. Ya, sehingga agama tidak boleh rusak. Agama tidak boleh rusak, agama tidak boleh berubah. Kemudian, yang kedua adalah hifdun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri, jangan sampai binasa. Sehingga nanti banyak ajaran-ajaran di dalam, apa namanya, ajaran kita, Islam, ya, itu apa yang disebut dengan rufsoh, keringanan-keringanan, atau darurat, atau hukum darurat, ya, ketika seorang itu menghadapi keadaan yang sangat mengkhawatirkan dirinya binasa. Misalkan, ketika seorang dia kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Makan halal tidak ada sama sekali. Ya, dan ternyata dia hanya dapati makanan haram. Misalkan, kucing sudah mati. Ya, kucing mati, bangkai juga. Ya, kucingnya sendiri sudah haram, bangkainya juga haram. Berarti, ya, haramnya, apa namanya, berlapis. Dan ini pun, dalam rangka menjaga jiwa, hifdun nafas tadi, maka dibolehkan seseorang dalam kondisi kelaparan seperti itu, tidak ada makanan lain, ya, dengan syarat tidak ada makanan lain, untuk memakan kucing sudah mati itu. Tapi secukupnya, tidak boleh berlebihan, ya. Artinya, secukupnya itu penting bisa mengganjal perut, sehingga dia tidak binasa. Jadi, tidak boleh, ah, ternyata enak juga ya, kucing. Artinya, wah, ini perlu dikasih kecap, enak juga ini, misalkan, ya. Kemudian, bawa pulang juga, dibungkus, ya. Ini tidak boleh. Ya, jadi cukup, se, apa namanya, sekedarnya, yang penting dia bisa mengganjal perut, bisa bertahan hidup, ya. Itu yang kedua, hifdun nafas. Kemudian, yang ketiga, hifdun nasel. Hifdun nasel itu adalah menjaga generasi, menjaga keturunan. Maka, ada syariah pernikahan, ya. Kemudian, ada larangan perzinahan, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan, dan itu tujuan Islam, ya. Kemudian, yang keempat, itu adalah hifdun mal. Hifdun mal itu adalah menjaga harta. Jadi, harta ini tidak boleh rusak. Harta tidak boleh membadir, harta tidak boleh rusak. Maka, datangnya Islam, itu adalah untuk menjaga harta. Masing-masing harta itu ada kemimilikannya, tidak boleh nanti saling, apa namanya, mengambil hak orang lain tanpa izin dari yang memiliki. Ya. Kemudian, yang kelima, yang kelima ini apa ini? Hifduddin. Hah? Sudah. Hifduddin sudah. Hifdudnafas. Hah? Oh iya, Hifdudakal, ya. Jadi, menjaga akal. Akal ini jangan sampai rusak. Maka, di situ nanti ada hal-hal yang merusak akal itu diharamkan. Termasuk diantara narkoba, kemudian khomber, dan lain sebagainya. Nah, ini yang merusak akal itu nanti diharamkan oleh Islam. Jadi, Islam membawa lima hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, mereka lari, ya, mereka lari bersembunyi, karena ingin menjaga keselamatan jiwa mereka, dan menjaga agama mereka, ini termasuk hal yang disyariatkan. Dalam kondisi, memang mereka tidak bisa lagi tinggal di tengah-tengah masyarakat. Setelah dakwah maksimal dilakukan, ternyata tidak ada perubahan, bahkan mereka menjadi incaran, mereka menjadi target operasi, mereka diancam, apa namanya, penangkapan, mereka diancam dengan, apa namanya, pembunuhan bahkan, ya, mungkin sudah disniper, tapi nggak kena, begitu ya. Kemudian, sudah di fitnah ini itu, dicari titik-titik apa namanya, kesalahan-kesalahannya, ya, itu, maka disyariahkan. Disyariahkan mereka untuk menyelamatkan diri. Ya, itu adalah Ashabul Kahfi, ya. Jadi mereka menyelamatkan diri dalam rangka untuk menjaga agama mereka, dan menjaga diri mereka, agar tidak binasa di tangan, di tangan musuh. Ya. Ini, apa namanya, maksud dari ayat itu, ya. Maka, ayat ini, mengisyaratkan, bahwa, di antara bentuk, ya, di antara bentuk, cara menyelamatkan diri, itu adalah mencari tempat yang aman. Rasul juga, begitu dahulu. Ketika di Mekah ini sudah, puncaknya, dakwah di Mekah, dihalang-halangi sejak awal, sejak awal kemunculan, dihalang-halangi. Bahkan dibatasi, bahkan sahabat-sahabat sudah banyak yang disiksa. Ada korban juga. Korban meninggal dunia, ada Sumayyah, ada Yasir, R.A. Itu meninggal dunia, dan beberapa sahabat lain juga meninggal. Ya. Kemudian, Rasul sudah berada di bawah ancaman pembunuhan, dan di malam hari itu, ketika malam itu, Rasul berangkat berhijrah, rumah beliau sudah dikepung. Ya. Sudah dikepung oleh, apa namanya, para pemuda dari semua suku yang ada di Mekah. Artinya, pedang sudah terhunus. Jika tidak menyelampatkan diri, maka yang terjadi adalah binasa. Ya. Itu, apa namanya, terjadi juga pada diri Rasulullah SAW. Maka, diantara cara untuk menyelampatkan diri adalah, mencari tempat yang aman. Tempat yang aman, waktu itu, sudah dirancang oleh Rasulullah SAW, itu adalah hijrah ke Madinah. Itu kalau Rasulullah. Jadi, beliau hijrah ke Madinah. Kalau Ashabul Khafi, itu bersembunyi di dalam goa. Itu ya. Jadi, intinya yang pertama itu, mencari tempat yang aman. Kemudian, yang kedua, Allah SWT menyebutkan, setiba mereka di dalam goa itu, mereka segera menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Ini langkah yang kedua. Jadi, setelah kita mendapatkan, apa namanya, fasilitas dunia, dalam rangka menyelamatkan diri, maksimal sudah, ya, ya, oh ini, secara logika, secara hitungan akal, inilah maksimal, saya tempat untuk menyelamatkan diri. Ya, jadi usaha sudah maksimal, kemudian serahkan semua urusan kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk menjaga agama, menjaga diri, ya kan, dengan cara mencari tempat persembunyian seperti ini, maka berikutnya adalah, urusan engkau. Ya, sehingga mereka hanya menyerahkan urusannya, Rabbana atina mila dunka rahmah, Wahai Allah, Wahai Rabb kami, datangkanlah kepada kami, berikanlah kami rahmat. Ya, rahmat dari mana? Mila dunka dari sisi engkau, ya Allah. Kayu sayang dari sisi engkau. Wahai ilana, min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk, untuk kami, dalam urusan kami ini. Sempurnakanlah petunjukmu, ya Allah, di dalam menyelesaikan urusan kami ini. Apa urusannya? Urusan berda'wah, dimusuh oleh penguasa, dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Itu urusannya. Maka, mohon kepada Allah, agar disempurnakan. Bagaimana petunjuknya, untuk menyelesaikan ini. Maka Allah SWT mengabulkan, ya, mengabulkan doa mereka, setelah mereka maksimal usaha secara fisik, ya, secara langkah duniawi, kemudian, kedua, mereka sandarkan urusannya, kepada Allah SWT, maupun kemudian, Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doa mereka, di ayat 11. Allah SWT bersyirman, فَالَّوْرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِي سِنِي نَعَدَدَىٰ Lalu Allah SWT menutup telinga mereka, filkahfi di dalam goa itu, berapa lama? سِنِي نَعَدَدَىٰ Beberapa tahun yang terhitung, ya, berapa tahun yang terhitung, yang bisa dihitung. Di sini, di awal Allah tidak menyebutkan, 300 tahunnya, tapi hanya disebutkan, beberapa tahun yang terhitung, 300 juga masih bisa dihitung 1000 juga masih bisa Masih bisa dihitung Apa yang dimaksud dengan Allah menutup telinga? Ternyata Ini maknanya adalah tidur Jamah yang diramatilallah Tidur itu ada dua tahap Ada tidur ringan Kemudian ada tidur lelap Ketika kita mulai tidur Ya kita sudah tidur Tapi baru mulai Suara-suara masih terdengar Motor, mobil lewat Ada orang ngobrol Kita masih dengar telinga Kita tahu oh itu si Fulan ngobrol Oh dia sedang ngobrol Oh anak saya sedang nangis Oh mereka sedang lari-lari dan seterusnya Terdengar masih Ketika kita mulai awal Tidur dan Tapi sebenarnya kita sudah tidur Ya Tapi di ayat ini Allah menyebutkan Kami tutup telinga mereka Ditutup berarti tidak dengar sesuatu Berarti apa maksudnya? Tidur tahap ke Dua Apa itu? Tidur lelap Ya Jadi ketika kita sudah tidur Dalam keadaan lelap Sudah Tidur 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 Dari kelelahan mereka Menyelamatkan diri Ya kan Kemudian Ketika tidur itu Betul-betul dijadikan Ya Allah Terlalap Betul Sehingga tidak Tidak menyadari Apa saja yang terjadi Di sekitar Tidak ada yang terdengar Tidak tahu apa yang terjadi Di sekitar Perubahan-perubahan Apa yang terjadi Tidak ada mereka Yang mengetahui Ya Karena kondisinya adalah Tidur Tidak sadarkan diri Kemudian Nanti di ayat setelahnya Ya Di ayat setelahnya Ayat 25 Baru Allah nanti Sebutkan Mereka ternyata Tinggal di dalam goa tersebut Itu selama 300 tahun Dan mereka menambahkan Sembilan Sembilan tahun 309 Tahun Ya 300 tahun hitungan Syamsiah atau Kalender Masehi 309 Itu kalau hitungan Kalender Hijriah Ya Jadi kalau Dihitung Berapa tahun Masehinya 300 Kalau Hijriahnya berapa 309 Gitu ya Jadi ada dua Apa anak Ada dua hitungan ini Dan Allah mengakui Dua hitungan ini Ya Jadi mereka tinggalin Dalam goa itu Selama 300 tahun Dan Ada yang menambahkan Sembilan Kata Allah Kok bisa Tidur Selama 300 tahun Ya Yaitulah kuasa Allah SWT Ya Kuasa Allah SWT Dan ini tidak bisa Tidak bisa Siapapun melakukan itu Kecuali Allah SWT Artinya Siapa yang tinggal di dalam goa itu Orang yang tinggal di dalam goa itu Seolah-olah Dia lepas dari Perjalanan waktu Tidak terikat dengan Perjalanan waktu Sebab kalau dia terikat dengan Perjalanan waktu Maka waktu itu berubah Ya kan Tanggal bertambah Kemudian usia bertambah Maka ada perubahan-perubahan Dalam diri Tapi ternyata Ashabul Kahfi Itu tidak mengalami itu Ya Jadi seolah-olah Mereka itu Dilepaskan oleh Allah Dari pengaruh Waktu Dan Allah Maha Kuasa Untuk itu Karena Allah sendiri Tidak terpengaruh oleh waktu Kenapa? Ya waktu adalah makhluk Ciptaan Allah SWT Ya Dan tidak mungkin Allah terpengaruh Dengan makhluk Allah tidak terpengaruh Dengan waktu Ya Bagi Allah Dulu sekarang Ya Kita menganggapnya dulu Kemudian ada sekarang Ada yang akan Bagi Allah tidak ada Ya Bagi Allah tidak ada Tidak ada waktu Bagi Allah SWT Allah tidak terikat Dengan Dengan waktu Sehingga Allah tidak ada Perubahan Ya Nah ada pun makhluk Itu sangat terikat Dengan waktu Dan kuasa Allah lah Yang menjadikan makhluk Itu terlepas Dari pengaruh Waktu Ya Kemudian Di ayat 12 Suma baasnahum Lina'alama ayyul hisbaini Ahsa lima labisu Amada Kemudian setelah Dijadikan tertidur Beberapa tahun Di dalam goa tersebut Lalu kami bangkitkan Mereka Ya Lalu kami bangkitkan Mereka Lina'alama Agar kami mengetahui Allah mengetahui Ayyul hisbaini Dimanakah Dari dua golongan Yang berseteru itu Ahsa lima labisu Amada Yang lebih tepat Di dalam Menghitung Berapa lama Mereka tinggal Di dalam Goa Ya Ada beberapa hal Yang perlu kita Pahami Dari ayat ini Yang pertama Adalah Allah berfirman Kami bangkitkan Mereka Kenapa Allah menggunakan Istilah kami Bangkitkan Ya Kami bangkitkan Mereka Maksudnya Ya Maksud dari Istilah ini Adalah Allah bangunkan Mereka Dari Tidurnya Kenapa Karena Seguhnya Hakikat tidur itu Adalah wafat Ada nanti Disebutkan Dalam surah Al-An'am Surah Al-An'am Ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahualladhi yatawafakum Billayli Dialah Allah Yang telah Mewafatkan Kalian Di malam hari Di malam hari Allah istilahkan Kita tidur itu Wafat Nah Karena memang Pada hakikatnya Kata Rasulullah Ketika seorang itu tidur Maka ruhnya Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah berkehendak Untuk menghidupkan Allah kembalikan Ruh ke jasad Kalau Allah tidak berkehendak Menghidupkan Maka Allah pegang Terus ruhnya Sehingga Wafatlah dia Ya Maka doanya Doa bangun tidur adalah Alhamdulillah Illazi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin nusyur Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Ya Menghidupkan kami Setelah kami mati Dan kepadanya Kami akan Dikumpulkan Ya Ini yang pertama Istilah Kami bangkitkan Itu maksudnya Kami bangunkan Dari tidur mereka Kemudian Yang kedua Disebutkan bahwa Lina'lama ayyul hisbain Agar kami mengetahui Agar kami mengetahui Dari Yang manakah Dari dua golongan itu Yang lebih tepat Di dalam menghitung Pertanyaannya Oh berarti Allah Tidak tahu Nah Gira-gira gimana Pertanyaannya Berarti Allah Tidak Ya Bagaimanapun Allah mengetahui Apa yang belum terjadi Allah tahu Apa yang sudah terjadi Allah tahu Dan apa yang akan terjadi Juga Allah mengetahui Mengapa Allah Menggunakan kata Lina'lama Agar kami mengetahui Dan banyak dalam Al-Quran Istilah-istilah itu Ya Dalam surah Muhammad Misalkan Kami akan menguji kalian Sampai kami mengetahui Siapakah yang bersungguh-sungguh Di antara kalian Dan siapakah orang-orang yang sabar Sampai kami mengetahui Seolah-olah Maknanya adalah Sebelum diuji Allah tidak tahu Ya Ada Kelompok yang Apa namanya Yang menyimpang Ya Itu menganggap demikian Jadi ayat ini Berarti Allah itu tidak tahu Allah itu tahu Kalau sudah terjadi Baru tahu Kalau belum terjadi Allah tidak tahu Nah ini bagaimana Cara Apa nam Menyelaraskan Ya Karena Al-Quran itu Tidak ada penentangan Satu sama lain Saling menguatkan Maka yang pertama Ya Ketika disebut Tentang kata ilmu Mengetahui Pada diri Allah Subhanahu ta'ala Maka nanti Ilmu itu ada dua Ya Yang pertama adalah Ilmu Ru'ayatin Waduhurin Wamushahadatin Yaitu ilmu Pengetahuan Yang terkait Dengan penglihatan Ya Kita sudah tahu Sebenarnya Tapi Ketika kita melihat itu Kita merasa Apa namanya Lebih tahu Saya sudah tahu Bahwa Di mana Di Tanah Abang itu Banyak orang jualan Baju macam-macam Saya sudah tahu Padahal saya belum pernah ke sana Ya Belum pernah Saya masuk sekalipun Belum pernah Ya Tapi saya tahu Dari mana saya tahu Ya Banyak orang cerita Ya kan Banyak orang cerita Yang belanja ini Belanja itu Nah kita sudah tahu Dari informasi-informasi Nah setelah Saya masuk ke sana Oh Secarnya baru tahu Saya kalau ternyata Banyaknya kayak gitu Nah ini berarti Maksudnya Mengetahui dalam bentuk Penglihatan Ya Sebenarnya sudah tahu Tapi dengan melihat itu Itu merasa lebih Mengetahui Itu yang pertama Kaitannya dengan ilmu Kemudian Yang kedua Ayat-ayat yang seperti itu Kadang maknanya adalah Ilmu yang kaitannya Tentang balasan Balasan setelahnya Maksudnya begini Seperti Allah SWT Berfirman tadi Wala nabluwannakum Hatta Na'lamal mujahidina Minkum ushabirin Kami akan menguji kalian Sampai kami tahu Siapa yang bersungguh-sungguh Siapa yang bersabar Apa yang dimaksud Sampai kami mengetahui Sampai kami mengetahui Sehingga orang itu layak Untuk mendapatkan balasan Ya Jadi Pengetahuan disini Kaitannya adalah Dengan Akibat setelahnya Yaitu orang itu Akan mendapatkan Balasan Karena itulah mereka Perlu diuji Ya Sehingga Kalau seorang dia belum Diuji Kemudian tiba-tiba Dia disiksa oleh Allah Dia disiksa oleh Allah Padahal Allah tahu Kalau toh dia diuji Sebenarnya dia gak Gak bisa lulus Gagal dia ujiannya Maka karena gagal Dia langsung disiksa Maka nanti Hamba ini bisa dia protes Kan begitu Nah apa salah saya Allah Kok tiba-tiba Saya disiksa Padahal Saya belum mendapatkan Apa-apa Nah Dengan adanya Ujian itu Allah sudah tahu Bahwa orang ini Gagal Diuji Namun Akhirnya tetap lah Orang ini diuji Ya kan Dan ternyata Betul gagal Akhirnya dia tahu Si orang tersebut tahu Bahwa dia gagal Dalam ujian Maka nanti disiksa oleh Allah Di akhirat Dia tidak bisa protes Karena dia merasa Oh iya memang ini Balasan saya Karena saya tidak Tidak lulus Di dalam ujian Jadi Pengetahuan Di apa Dalam ayat-ayat ini Itu maksudnya Pengertian yang kedua Itu adalah Pengetahuan yang Yang teriringi Dengan adanya Balasan Ya Nah termasuk Dalam Ayat ini Ya Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Lina'alama Ya Ayyul hisbaini Ahsalima labisu Amada Agar kami Mengetahui Maksudnya Mengetahui disini Bukan Allah tidak tahu Allah sudah tahu Ya Siapa nanti Yang benar hitungannya Dalam menebak Hitungan berapa lama Mereka tidur di goa Ya Allah sudah tahu semua Tapi pengetahuan Yang Nanti Diwujudkan dalam bentuk Bukti Ya Apa buktinya Ada yang bisa menjawab Dengan benar Ada yang tidak bisa menjawab Dengan benar Itu bukti Ya Kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahwa ternyata Keberadaan mereka Sebagai isyarat Ayat 12 ini Keberadaan mereka Di dalam goa Ini ternyata Menjadi perdebatan Ya Berapa lama Mereka tinggal Di dalam goa tersebut Ya Maka Disebutkan nanti Di ayat setelahnya Bahwa hanya Allah Yang mengetahui Berapa Apa namanya Sebenarnya Di antara Jawaban-jawaban yang ada itu Tapi yang jelas Di ayat 25 Akhirnya Allah Mengungkap Ya Mengungkapkan Bahwa ternyata Yang benar Dari segala jawaban itu Adalah Mereka ada di dalam goa itu Selama 300 tahun Lebih 9 tahun Atau 309 tahun Hijriah Atau 300 tahun Apa namanya Masehi Ya Itu dari sekian banyak Jawaban Ya Menerka-nerka Berapa lama Apa namanya Ashabul Kahfi itu Berada di dalam goa Kenapa Karena 300 tahun Mereka bangun Mereka bangun Keluar dari goa Ya Nanti disebutkan kisahnya Dan mereka kembali ke kota Dan semua Sudah berubah Manusia sudah berubah Karena Manusia generasi 300 tahun berikutnya Sementara mereka Generasi 300 tahun yang lalu Ya Kemudian tata kota Sudah banyak berubah Banyak hal yang berubah Bahkan uang yang mereka bawa Uang perak yang mereka bawa Itu ketika mereka Membeli makanan Tidak ada yang mau menerima Karena ini uang kuno Ya Uang yang sudah tidak berlaku Ini uang kuno Nah Banyak hal yang berubah Sehingga akhirnya Nah Ini kira Kira-kira ini kita berapa lama Tidur disini Ya Sehingga akhirnya terjadilah Apa namanya Banyak Dugaan-dugaan Ya Jawaban-jawaban Tentang Berapa lama mereka tinggal Dalam goa itu Dan Allah sebutkan tadi Di ayat 25 Bahwa Mereka tinggal Dalam goa Sampai 12 InsyaAllah Lanjutan Kisahnya Demikian yang bisa disampaikan Pagi hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Kita akhirin dengan doa Afratul Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton